Pemirsa pedagang yang berjualan di lantai 2 pasar tradisional saat ini merasa penurunan omset yang cukup signifikan semenjak mereka berjualan di kios lantai 2. Salah seorang pedagang pakaian mengaku untuk mendapatkan pelanggan dalam satu hari cukup sulit, berbeda saat ia berjualan di depan pasar. Rencana di Skumdak, kota Pontianak yang akan mengaktifkan kios lantai 2 di pasar Dahlia disambut baik pedagang. Hal ini akan berdampak pada kunjungan konsumen yang mau berbelanja di lantai 2. Salah seorang pedagang pakaian mengaku, semenjak berjualan di kios lantai 2 pasar Dahlia, omset yang didapatnya menurun jauh. Dahulu bisa mendapatkan keuntungan ratusan ribu rupiah, namun saat ini untuk mendapatkan 50 ribu saja cukup sulit. Ajas juga mengeluhkan, kios-kios tampak tidak terawat, bahkan terkesan kumuh. Belum lagi keengganan konsumen untuk naik ke lantai 2 pasar Dahlia, membuat usahanya semakin terpuruk. Dari Pontianak, Barjan Pasore, Ainews melaporkan.